Bovendigul dalam sejarah nasional dikenal sebagai tempat pembuangan Sutan Syahrir dan Hatta. Namun film ini bukan soal mereka, tapi mengangkat kisah nyata pengabdian seorang dokter yang bertugas di pedalaman Bovendigul Papua. Yang menarik, film ini dibuat oleh rumah produksi Papua. Begitu juga, 90 persen pemainnya adalah masyarakat asli Papua. Mulai dari penyanyi Edo Kondologit hingga Maria Francisca. Finalis Putri Indonesia 2014. Untuk pengalaman pribadi memang sangat luar biasa. Bisa satu frame dengan Krisin Hakim, dengan Josu Matulesi, dengan Edo Kondologit. Itu memang sangat luar biasa pengalaman yang sebelumnya saya belum pernah dapatkan. Film ini sekaligus menjadi kebangkitan perfilman di Indonesia Timur. Inilah yang membuat aktris kawakan, Christine Hakim, tertarik untuk terlibat dan mendukung penuh film tersebut. Mereka tanpa latar belakang ilmu membuat film gitu ya, tapi kemudian dalam waktu yang singkat, mereka sudah langsung learning by doing dan hasilnya tidak jelek. Itu, akan tetapi mereka juga keinginan mereka untuk belajar dan juga terbuka, kemudian mereka punya spontanitas dan kreativitas yang tinggi gitu kan. Jadi, sebetulnya hanya tinggal dikirakan sedikit saja sudah jadi. Film ini bisa Anda saksikan di bioskop mulai 9 Februari. страх 1 Geria Putri, Jakarta Terima kasih.